Halo teman-teman semua Jadi disini kita mau Apa ya Menggunakan software yaitu Minitab untuk analisis Statistik deskriptif Atau analisis dasar Teman-teman ya basic statistic Jadi disini saya punya Beberapa Hasil Kadar kandungan tetracycline contohnya Ini contoh aja teman-teman ya Kandungan tetracycline Dengan Apa namanya Kadar itu adalah miligram per kapsul Disitu ya Nah disini kadarnya ada sekitar 30 kadarnya Ada 30 kapsul Nah masing-masing ini memiliki Kadar bervariasi teman-teman mulai dari 251, 250 Sampai dengan Misalnya 249 gitu ya Bervariasi ya kadarnya Nah disini kita mau menentukan Beberapa Analisis statistik secara deskriptif ya Misalnya seperti Rata-rata Median dan modus Maupun Standard deviasi ya disitu ya Kita mau lihat Berapa Hasilnya gitu Atau berapa angkanya lah Gitu Teman-teman kita masukkan dulu teman-teman Disini Disini ada Namanya kolom ya Kolomnya disini Kita Karena disini Cuman hanya satu Variable ya Yaitu variable Kandungan tetracycline Jadi cuman saya pakai satu kolom saja Jadi untuk kolomnya ini Kita isi dulu Disini bisa diisi sebagai Apa namanya Judul Judul Kolom ya Kemudian mulai dari angka 1 Sampai dengan angka 30 Karena datanya dari 30 Saya isi Kadarnya Seperti itu Nah setelah saya isi semua Kemudian Kita bisa klik di bagian manapun Terserah Kita klik disini Bagian start Ya artinya statistik ya Start Kemudian kita pilih Basic Statistic Kemudian kita pilih Namanya Display Deskriptive Statistic Ya disitu ya Nah disini Ini sebenarnya tadinya Belum pindah teman-teman Dia masih ada disini Tapi ini Bekas yang kemarin Sepertinya Jadi kita klik dulu ini Apa namanya Variable nya Kemudian kita klik Klik select disini Supaya pindah kesini Biasanya Ke variable Kemudian kita bisa klik Statistic disini ya Klik disini Nah Disini karena kita Ingin menentukan Hampir semua parameter Kita boleh klik Semuanya teman-teman Supaya lebih Apa namanya Comprehensive lah Berarti gitu Disini ya Kita klik semua Mulai dari ada man Disitu yang penting-penting nih Ada sum Minimum maksimum Ada range Modus atau kisaran Kemudian Ada Median Disitu ya Modus Terus ada juga disitu Namanya tadi Standard deviasi ya Kemudian yang paling penting Disini juga ada Namanya kuartil Teman-teman Disini kebetulan ada Beberapa kuartil Yang ditunjukkan ya Ada kuartil pertama Dan kuartil ketiga Seperti itu Kemudian kita klik ok ya Ok Nah untuk melihat hasilnya Kita klik ok lagi disini Nah ini adalah hasil dari Analisis Deskriptifnya ya Setara statistik gitu Pertama disini kita bisa lihat Ada nilai Rata-rata atau men Disebutnya ya Min ya Itu berarti rata-ratanya adalah 250 mg per kapsul ya Disitu ya Rata-rata dari kandungan retrasiklinnya Kemudian ada lagi Namanya standard deviasi Disini Atau si pangan baku ya Itu sebesar 2,21 Disitu Kemudian yang penting lagi Adalah median Atau nilai tengah Itu sama nilai dengan median Itu 250 Kemudian ada juga disini Modus Atau mode ya Disitu ya Itu juga sama Nilai Yang sering muncul adalah 250 ya Nah kemudian Yang tidak kalah penting Disitu ada nilai kuartil Kuartil pertama Itu sebesar 248,75 Kuartil ketiganya adalah 251,25 Disitu Nah ini range Range itu adalah kisaran Itu adalah Selisih antara nilai terbesar Dan juga nilai Terkecil ya Harusnya disitu ya Nah ini kan maksimumnya 254 ya Disini ya Minimumnya 245 Berarti range-nya Kisarannya adalah 9 Nah makin kecil Nilai kisaran ini Makin teliti Atau makin Presisi ya Hasil kita artinya Diantara hasil kita Seperti itu Nanti kalian bisa Teman-teman bisa lihat Untuk Supaya lebih jelas Nanti sebelah sini ya Teman-teman ya Saya tampilkan juga Gambarnya Seperti itu Dari hasil kesimpulannya Disini Mungkin itu aja Untuk analisis deskriptif Menggunakan minitab ya Dengan Satu variable Cukup mudah Sangat mudah sebenarnya ini Semoga materinya bermanfaat Terima kasih Sampai debatkan ya Dari Dari